Halo semuanya, selamat datang kembali di channel GRA Gaming Reaction Asmara bersama saya Gulang. Di video kali ini kita akan melanjutkan, eh salah, kebiasaan bikin backup environment. Di video kali ini saya akan bagikan patch lagi ya, ada update dari e-patch 2023. Kali ini udah masuk ke versi keempat, presented by modisman9. Thank you modisman9. Apa aja yang di update, disini ada update Super High Quality Emblem, yang udah ada di yang kemarin sebelumnya, ada update Emblem for All Competition, ada juga. Nah ini yang baru nih, Viva Logo Replay, Wipe, Replace, eFootball logo. Jadi, replay logo yang biasanya eFootball sekarang diganti sama Viva. Dan kita nggak tau apa aja yang beda gitu ya. Maksudnya tuh tampilan grafiknya kayak gimana gitu, tampilan grafik. Kalau lagi ada replay, corner dan lain sebagainya kayak gitu ya. Terus ada tambahan di Liga Inggris, kayaknya Wolverhampton sebelumnya ada nggak sih? Lain bisa komen di bawah ya. Terus ada Osasuna, ini baru kayaknya. Real Mallorca, baru-baru semua. Jepang tuh sayang sekali masih sampai Empoli, saya masih inget. Dan ada USA Club Inter Miami, lagi hype ya Inter Miami. Soalnya Messi kesana, dan Messi juga lagi gak cor-gacornya. Baju di national teamnya kayaknya masih sama ya. Chile, Colombia, Uruguay, Algeria, Tunisia kayaknya masih sama. Oke, seperti biasa nanti saya cantumkan link downloadnya di deskripsi video ini. Nanti kalian klik aja. Disini. Dan ukurannya kalian bisa lihat. 1GB lebih. Jadi kita semua bisa berekspektasi ada sesuatu yang besar ya di update-an kali ini gitu. Saya udah download, karena kalau saya dulu sekarang agak lama ya. Tapi saya belum install, jadi kita install bareng-bareng aja. Oke, disini kalian bisa lihat. Nanti kalian download. Nah, nanti ada di program biasanya. Karena bentuknya program kayak gini. Terus kita di run aja. Run. Nanti dipindahin ke tempat kalian nyimpen. E-Football 2023 gitu ya. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal cari. Kalau saya di D ya. Di E. E, Steam. Steam Apps, Common. Nah, kalian cari disini E-Football. Udah klik aja E-Football gini. Nah, kayak gini udah. Terus di klik loncengnya. I agree to the license. I agree to the license, term, and condition. Oke, terus install. Tinggal ditunggu aja. Nah, ini kalau kalian gak usah di ini. Ini iklan doang. Nah, kalian close aja. Five-five-nya kayak install PES bajakan. Udah lama, dengkak install PES. Dan sampai sekarang, Konami belum ada tanda-tanda bikin Master League dan lain sebagainya. Udah bener parah sih. Mudah ya. Coba kita langsung ke in-game-nya. Let's go. Saya ekspeksi banyak ya. Dulu cuma 200-300 MB. Sekarang naik ke 1 GB. Masa replay doang? Yang bikin 1 GB. Kalau iya juga, berarti replay-nya kualitasnya harusnya bagus banget ya. Bisa nih. Kalau udah jalan, tandanya nanti ada tulisan modinya. Tandanya berhasil di mode ya. Oke, ini juga belum update-update ya. Masih 2.6.0. Aduh. Konami, Konami. Kita masih harus mengeluh. Oke, ada pembaruan ternyata. Ini kalau pembaruan ini bukan update ya. Ini cuma update roster-nya doang. Jadi, pemain-pemainnya. Mungkin yang udah resmi-resmi transfernya. Mungkin ada yang udah pindah. Atau enggak gitu. Suara saya aneh gak sih? Kalau aneh berarti yang lagi syrak ya. Oke. Barcelona Epic FC Barcelona. Ada Rivaldo, Saviola, sama Patrick Clifford. Nggak usah putar videonya. Musim 0 sedang berlangsung. Tema untuk musim ini adalah Ready for Action. Laga pembuka Liga Domestik. Bentar lagi kan memulai ya. Agustus. Eh, Agustus. Agustus kan? Kayaknya nih. Tertangan Agustus deh. Semua Liga dimulai lagi. Oke, kita masuk. Sudah lama sih enggak buka. Ini, pembarang proses penghapusan data penyimpanan yang tidak aktif. Ini berencana untuk menggunakan pemeliharaan. Skala besar. Oke, belum ada tanda-tanda ya. Ini sesuai ke teman-teman pengguna eFootball. Lalu ini akan menghapus data penyimpanan pengguna yang tidak aktif. Wah. Jadi ini adalah pengumuman penting ya. Jadi kalau gak pernah login lagi selama 6 bulan bakal dihapus datanya. Oke, jadi ini warning juga buat yang kalian. Buat kalian ya. Eh, alert. Beritahuan pemeliharaan skala besar. Untuk masuk ke eFootball 2024. Harus perhatikan bahwa laga pengguna tidak akan tersedia 20 sebelum pemeliharaan skala. Oke. Survey tentang preferensi sepak bola. Kita isi surveinya. Coba kita isi dulu ya. Takutnya ada mau ngomong apa namanya tuh ada. Oke, coba. Disuruh ngisi apa aja. Eh, harusnya kita pilih Indonesia ya. Kalian bisa pilih Indonesia ya. Siapa tau dia bakal nge... Ini Liga Indonesia nih. Kalau kita banyak pilih Indonesia ya. Kekuatan netizen harusnya berguna. Negara sepak bola negara kamu ikuti. Indonesia. Semua pilih Indonesia ya. Siapa tau Konami jadi ada Liga Indonesia nya gitu. Mau survei. Tim nasional Indonesia. Sebenernya kan Indonesia lebih banyak ya. Negaranya. Nomor 4 terbanyak di dunia. Jadi, harusnya kalian bisa ini. Oke, udah. Jadi, kalau yang mau ngeisi survei. Kalian isi Indonesia ya. Biar siapa tau. Konami seanggaknya melirik Indonesia gitu. Acara mendatang. Ya, ini mah. Acara Liga Inggris. Ini kayak biasa lah. Ini nih yang boring nih di Konami. Kampanye. 650 juta unduhan. Terima kasih telah bermain di Football. Seri Football Mobile telah mencapai itu. Lebih. Apa ya. Kayak lebih fuller di Mobile gitu. Bahkan yang gacha-gacha gini. Marak banget ya. Di HP justru lebih banyaknya. Oke, perubahan jadwal tak masuk. Nah, kita didapat. Buat gacha ya. Lumayan lah ya. Oke. Dapat atau enggaknya? Nggak tau. Mari kita buka. Oke. Nggak expect yang lebih. Tapi, kalau dapet bintang 5 boleh ya. La Liga. Wtf. Bintang 5, cu. Ter Stegen. Foto dulu Ter Stegen. Gila. Dapet pemain Barka. Ter Stegen. Bintang 5. Mantap. Jarang-jarang. Nah, ini namanya hoki ya. Jadi, jangan terlalu diseriusin. Oke, udah. Coba kita lihat di laga percobaan ya. Kembali ke tujuan utama. Membuat video ini. Asia. Ini Liga Thailand juga ada. Jadi, kalian kalau kirim survei mungkin bakal di... Ada Integra Indonesia. Oke. Liga BBFA. Liga Amerika. Ini Liga Amerika jadi ada loh. Sejak ada Inter Miami. Coba kita pakai Inter Miami lagi. Eh, mana? Amerika. Nama nggak sih? Liga Argentina masih River Plate. Kolo-kolo. Eropa. Liga ini baru loh. EA Sport. Sudah lisensi, berarti ya. Liga. Fit kualitas dari logonya sudah HD ya. Full HD malah meren. Coba kita lawan Barca ya. Oke, Messi. Bereuni lagi dengan Barcelona. Maturan. Masih belum bisa diganti. Masih belum bisa diganti. Konami. Stadion. Coba kita cam new. Aduh, aduh. Siapa tadi? Oke. Messi udah pindah belum? Nggak tahu. Sergi Roberto. Ferran Torres. Ini untuk jersey-nya ya. Ini jersey Barca udah yang baru kah? Iya loh, udah yang baru. Mantap juga tuh. Jersi-jersi-nya di-update berarti ya. Ini Taylor yang U70 ratingnya. Emang gede ya. Belum ada Messi. Belum. Langsung aja kita ke mesh-nya. Mau lihat repay logonya ya. Ih, ininya cutscene-nya kayak ada yang baru loh. Apa ini dari mod Edge-nya? Saya belum pernah lihat cutscene yang tadi. Nah, ini juga cutscene-nya beda. Angle kameranya ya maksudnya. Ininya sama sih. Logo replay-nya sih di keterangan page-nya ya. Cam new authentic dan Barcelona resmi ya masuk. Diperpanjang lisensinya. Jadi, tetap di Konami. Nggak ke FIFA gitu. Dapat fps di bawah 30 butuh cutscene ya. Ya, untuk grafik nggak ada terlalu banyak perubahan lah ya. Coba langsung aja kita ke games-nya. Ah, lawan roski. Masih tertahan. Nah, ini. Logo replay-nya. Ya, ada pembaruan lah ya. Nah, itu. Nggak boring ligo e-football yang kuning itu. Nggak terlalu bagus sih kalau boleh jujur ya. Kenapa ya orang Indonesia kalau mau jujur harus izin dulu ya? Untuk smooth sih lebih jauh ya dari dulu pers pertama. Masih patah-patah sekarang ya lumayan. Kalau yang suka main sih boleh tahu. Lekasi share ya pengalaman kalian. Yang masih setia dengan e-football. Rapinya. Jersinya keren loh, mereka. Nice, Tyler. Ini yang gak cor sama Messi ya. Kita lihat skill-nya. Rating 70 sih. Kepencet. Lewandowski. Masih belum bisa bobole gawang Barka. Eh, gawang Inter Miami Barka. Padahal superstar kan tadi. Kalian bisa lihat. Mukanya belum di update sih. Buat Inter Miami. Bug pertama masih belum ada goal. Sampai ada goal pokoknya ini. 39 penguasaan. Bola Inter Miami. Bola Inter Miami. Inter Miami. Mantap. Hasil memenangkan pertandingan di ronde 1 gol. Messi efek kayaknya ini. Berawal dengan... Ih, didikan Messi. Langsung. Dan... Langsung. Kokil. Iya. dah oke gitu aja sih buat video kali ini jadi ada update dari mode ini sama nanti ada pengumuman penting ya jadi buat yang gak dimainin selama 6 bulan tuh inget akunnya bakal dihapus sama konami jadi ya segitu aja jangan lupa like jangan lupa like jangan lupa like, share, subscribe bagian ke para pecinta eFootball dan see you in another video hidup di football pobat ekonomi sub indo by broth3rmax